Intro Shalom Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kabarnya Anda semuanya Dan tentunya Saudara dan saya merindukan untuk menikmati kehidupan yang baik Kehidupan yang sejahtera dan kehidupan yang bahagia Pada saat ini kita akan belajar Kepenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani kita Hikmat lebih berharga daripada permata Bermantuan yang terdapat dalam kitab Amsal Pasal yang ketiga ayat yang kelima belas Firman Tuhan berkata kepada kita Ia lebih berharga Daripada permata Apapun yang kau inginkan Tidak dapat menyamainya Saudara sekalian Luar biasa Kalau kita berbicara tentang hikmat Dikatakan dalam kitab Amsal 1 ayat 7 Kalau Saudara dan saya memperhatikan Bahwa hikmat itu adalah Hikmat itu adalah dasar dari segala pengetahuan yang ada Demikian pula apa yang dikatakan Dalam kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Ayub Yang terdapat di dalam kitab Ayub 28 Dari ayat yang ke 16 Sampai dengan ayat yang ke 19 Tuhan mengajarkan kepada kita Bahwa hikmat Tidak dapat dinilai Dengan emas opir Ataupun dengan permata Krisopras Yang mahal atau Dengan permata La Syurie Tidak dapat diimbangi oleh emas Atau kaca Ataupun ditukar Dengan permata Dari emas Tua Baik Giwang Baik Hablur Tidak terhitung lagi Memiliki hikmat Adalah lebih baik Daripada Mutiara Permata Krisolit Etiopia Tidak dapat Mengimbanginya Ya tidak dapat Dinilai dengan Emas Murni Dan saudara sekalian Tentunya hikmat itu Berasal dari Tuhan Dan kalau ada orang yang Bertanya Dari mana datangnya hikmat Hikmat itu dari Tuhan Dan diberikan kepada Siapa Kepada setiap orang yang taat dan setia Kepadanya Dan orang yang mengikuti apa yang Tuhan Ajarkan Dan disitulah Hikmat Tuhan percayakan kepada Umat yang percaya Kepadanya Para nabi diberi hikmat Para guru diberi hikmat Para pengkotbah diberi hikmat Dan orang-orang lain yang setia diberi hikmat oleh Tuhan Maka pada saat inilah Waktunya saudara dan saya Tetap menjalankan hikmat Karena hikmat lebih berharga daripada permata Lebih berharga daripada krisolit Lebih berharga dari Ofir Dan lebih berharga dari permata yang tua Ini luar biasa Marilah kita semuanya Tetap menjadi orang yang berhikmat Menjadi orang yang bijaksana Melakukan yang terbaik Memberkati kepada orang lain Dan menikmati berkat dari orang lain Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Yang mengingatkan kepada kami Supaya kami Tetap melakukan segala sesuatu Dengan penuh hikmat Dan menjadi berkat bagi orang lain Dan memberkati dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin